Intro Warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota, Pobolinggo pada Rabu sore 13 September 2023 mendadak heboh. Pasalnya ditemukan bayi laki-laki di pemakaman Bah Mahmun, Kelurahan Jati. Bayi yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi sudah terbungkus kain kafan itu diduga sengaja dibuang. Juru kunci makam sekaligus saksi mata, senanto 57 tahun warga Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan merupakan orang pertama yang menemukan mayat bayi tersebut. Saat bersih-bersih ia melihat bungkusan kain putih tergeletak di dekat sumur makam. Senanto curiga lantas membuka bungkusan kain putih tersebut. Ternyata itu bayi lelaki yang dibungkus kain kafan. Senanto kemudian melapor ke Ketua RT-nya. Senanto tidak mengetahui siapa orang tua bayi tersebut. Ia juga tidak mengetahui di mana lokasi bayi itu dilahirkan sebelumnya. Nah pada saat menemukan itu bagaimana Pak Jelengan Pak? Tidak, saya ada orang yang takutnya gitu. Kok besar gitu, tak buka gitu. Dari bulan barat, kok tepak kaki gitu. Sempat dibuka ya sama Jenengan Kain kafannya ya? Kok tepak kaki, tak lalain di mana, terus saya laporan baik-baiknya gitu. Ternyata pada saat dibuka itu apa Pak isinya Pak? Kaki, yang sebelah barat. Bayi atau apa? Bayi, barusan banyak orang-orang itu tak buka yang sebelah timur ke parah. Tidak sempat buka semua, takut lah, takut nempel tanganku. Sementara itu Kepala Puskes Masjati Dr. Endah Ayu Lestari mengatakan, bayi masih dalam kondisi kaku dan besar, kemungkinan masih baru dilahirkan. Menurutnya kepastiannya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Kondisinya masih dalam keadaan kaku, jadi kemungkinan masih baru. Baru dan berdua pemeriksaan lebih lanjut lah. Masih lemas ya? Masih kaku, jadi kalau lemas itu kan 16 jam berikutnya. Masih kaku, jadi kemungkinan masih baru. Baru meninggal ya? Baru meninggal, jadi kemungkinan ya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lah. Sedangkan kasar sabara, Polres Probolinggo Kota AKP Ardi Bita Kumala mengatakan, pihaknya bergegas ke lokasi setelah mendapat informasi adanya penemuan bayi tersebut. Polisi mendapati bayi tersebut terbungkus kain kavan dan handuk dengan kondisi masih terdapat ari-ari. Selain itu, AKP Ardi menyatakan bahwa orang tua bayi meninggalkan pesan pada selembar kertas. Isinya permintaan tolong agar bayinya dikuburkan dan tidak diviralkan. Selanjutnya, Polres Probolinggo Kota masih menyelidiki kasus ini, karenanya jasad bayi tersebut dibawa ke Resude untuk diautopsi. Dan untuk memastikan kita membuka bungkusan tersebut, ternyata benar bayi laki-laki dengan kondisi hari-hari masih menempel di badan bayi. Ada surat wasiatnya? Isinya apa? Surat wasiatnya ditemukan juga di bawah kait dapan terkait dengan isinya, tolong dikuburkan anak saya dan jangan diviralkan. Laporan Muhammad Angga, Tadatumi TV, Propolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!